Intro Pertemuan hari ini audiensi ya Ini untuk pertama kalinya sejak kami ditetapkan bulan April yang lalu kami mulai bekerja bulan Mei ya sebagai anggota Dewan Pers 9 orang terpilih dan kemudian pada bulan keempat Ketua Dewan Pers, Pak Prof. Azumardi Azra berpulang lalu ada penggantian ketua dan penggantian salah satu anggota yang mewakili masyarakat nah oleh karena itu ini satu adalah laporan tentang kepemimpinan baru di Dewan Pers periode 2022-2025 yang kedua Dewan Pers juga menyampaikan beberapa program kerja yang kami lakukan terutama tiga mandat penting ya terkait dengan pendataan, ratifikasi pers dan penelitian lalu terkait dengan pengaduan serta penegakan etika pers dan yang ketiga adalah peningkatan kapasitas wartawan kami sampaikan kepada Bapak Presiden hal-hal yang sudah kami capai dan PR-PR yang kami masih miliki karena jumlah pengaduan terus meningkat begitu ya tetapi ada beberapa upaya peningkatan kapasitas yang dilakukan oleh difasilitasi Dewan Pers dan tentu saja itu salah satunya adalah hubungan dari pemerintah yang lainnya adalah kemajuan dalam penanganan kasus ya karena sudah ada MUU antara Dewan Pers dengan kepolisian sehingga memberikan potensi penyelesaian-penyelesaian kasus pers on the track sesuai dengan Undang-Undang 40 jadi dilakukan mediasi dan kerjasama yang sangat baik yang dalam bentuk PKS ini sekarang ini posisinya sedang terus kami sosialisasikan agar penegak hukum sampai di tingkat paling bawah memahami bagaimana cara penyelesaian kasus-kasus pers dan walaupun ada kasus-kasus yang berdimensi pidana itu memang menjadi ranah kepolisian yang lain adalah terkait upaya kita Dewan Pers menjadi bagian dari anggota IPDC UNESCO yang nanti secara teknis memerlukan budungan dari pemerintah terutama dari Kemenlu ya agar pemerintah Indonesia tidak hanya menjadi observer dalam sidang-sidang UNESCO tapi menjadi bagian penting untuk menyampaikan hal-hal yang sudah dicapai karena terkait dengan kemerdekaan pers terkait dengan pengembangan pers nasional pemerintah Indonesia termasuk persnya yang paling menjadi ajuan dari negara-negara lainnya terakhir barangkali yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini kesediaan Bapak Presiden yang tadi menyampaikan akan hadir di puncak acara hari pers nasional tanggal 9 di Medan karena ini adalah kehadiran langsung setelah dua tahun masa pandemi yang sebelumnya kehadiran secara online ya dan yang terakhir barangkali kami semua bergembira Bapak Presiden pada hari ini berkomitmen untuk mengeluarkan regulasi yang memberikan rasa keadilan bagi media dan platform algoritma yang selama ini Bapak banyak ya dirasa merugikan ya bagi teman-teman kerja media yaitu dengan mengeluarkan kepres perpres perpres maaf dengan perpres dengan perpres itu mudah-mudahan terkait dengan ada apa namanya ada aturan yang lebih clear lebih adil bagi teman-teman media yang selama ini memang banyak komplain ya siapa yang bikin tapi siapa yang menikmati hasilnya kira-kira begitu itu barangkali yang disampaikan hari ini sekali lagi Bapak Presiden memberikan pesan penting bahwa jangan hanya bicara jangan hanya bicara kebebasan pers tetapi yang terpenting adalah pemberitaan yang bertanggung jawab jadi pemberitaan yang bertanggung jawab adalah pemberitaan yang ya dikonfirmasi kebenarannya begitu menggunakan apa prinsip-prinsip etika berjurnalistik yang baik jadi kalau cuma bebas sebebasnya tanpa tanggung jawab banyak nanti yang akan dirugikan apalagi menjelang pemilu kira-kira itu makasih banyak ya terima kasih terima kasih